Ini barusan ternyata ini, sudah dideklarasikan itu di sini. You wish, Ben. Deklarasinya nggak apa-apa, tau. Ini barusan ternyata ini, sudah dideklarasikan itu di sini. You wish, Ben. Deklarasinya nggak apa-apa, tau. Tapi... Kalau fokusnya memenangkan, jadi nggak ngurus deklarasi, nggak ngurus yang lain-lain, kecuali ngurus konsolidasi memenangkan Ganjar Mahfud satu putaran. Pak Ludi, kecewa buatan, mas Wali menjadi jawabresnya, Pak. Jadi kader militan itu nggak ada kata kecewa. Jadi kan jadi kader partai itu, sudah saya beri pesan semua. Harus siap kecewa dan siap dikecewakan. Nah, untuk siapnya, raja melu kader pdk perjuangan. Karir mas Wali dimulai dari pdp, tapi sekarang... Oh, itu hak. Jadi, dungi undang-undang. Berarti otomatis mas Wali keluar dari pdp, Pak. Ya, ya, sekarang ya otomatis, kalau sudah dari partai A ke partai B, ya berarti anggota partai B, Pak. Partai A-nya tergantung beliau sendiri. Dan itu sesuai diatur KDRT partai, Pak. Kalau secara etika politik itu... Aku nggak mau menilai orang lain. Aku menilai diriku sendiri aja, masih... Jangan jumpang-camping, Pak. Menilai orang lain. Kalau kemungkinan nanti proses ada rencana pergerdian BAP-AW, pergerdian wali kota, mungkin nggak, Pak? Waduh, aku nggak ngerti, Nek, Tuh. Menang-nang, Tuh. Aku fokusnya menangkan Ganjar, Karo Mahfud, Kan, Dhani. Menangkan Ganjar dan Pak Mahfud untuk menjadi presiden dan wakil presiden 2034, satu putaran perintah ketua umum itu. Targetnya berapa suara, Pak? Menang, kalau untuk Ganjar Mahfud, target menang itu satu putaran, ya, menilai hitung diri. Untuk Gizolo 60% lebih. Ya, minima 50% plus satu kan Tengah Rampung manang itu. Kalau deklarasi itu pengaruh nggak sih, Pak, sama nanti statusnya Mas Walis? Pengaruh atau tidak kan masyarakat yang bisa menilai itu. Tapi kan yang saya, tugas saya kan merawat, mengelola kader-kader PD Perjuangan untuk bergerak saat-saat, dash-test, menangkan Ganjar dan Pak Mahfud MD. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.